. AS Roma gagal meraih poin penuh di Liga Eropa. Tandang ke markas Union St. Gilos, Roma pulang dengan hasil 1-1. Laga Union St. Gilos vs Roma di match day 4 Liga Eropa digelar-digelar di Stad Roy Baudouin, Brussel, Jumat 8 November 2024 di Nihariwip. Roma sempat unggul lebih dulu lewat Gianluca Mancini. Namun, Tuan Roma kemudian membalas melalui gol Kevin McAllister. Dengan hasil ini, Roma baru mengumpulkan 5 poin dari 4 pertandingan dan menempati peringkat ke-16 klasemen Liga Eropa. Sementara USG ada di urutan ke-29 dengan 2 poin. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Kedua tim menciptakan sejumlah peluang, tapi gagal memaksimalkannya. Tuan Roma mendapat peluang lewat sebuah tendangan bebas. Sikes meneruskan dengan sundulan, tapi masih melebar dari gawang. Upaya Roma lewat dengan voli Lorenzo Pallegri ini belum membuahkan hasil. Tendangannya masih mengarah tepat ke keeper. Memasuki babak kedua, Roma berpeluang membuka keunggulan. Namun, tendangan Tomaso Baldanzi masih membentur tiang gawang. Roma akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-62. Sundulan Gianluca Mancini meneruskan umpan silang Pelegini merobek jala gawang tuan rumah. Union Saint-Gilose menyamakan kedudukan pada menit ke-77. Berawal dari sepak pojok, Kevin McAllister menyambut bola dengan sundulan. Gawang Roma relatif kosong usai keeper milih Sevilar meninggalkan posisinya dan terjatuh. Kemelut tercipta di depan gawang Roma di injuri time. Sevilar melakukan penyelamatan penting dengan menepis bola tendangan Ait Elhaj. Manajer Roma Ivan Jurik berbicara kepada Sky Sport setelah Roma menyamakan kedudukan satu-satu melawan Union Saint-Gilose. Ada saat-saat baik dan buruk, kata Jurik. Hasilnya memang buruk, tetapi setidaknya satu poin. Saya melihat beberapa hal bagus malam ini, kesalahan, ini momen negatif di level mental. Kami berhasil meraih apa yang pantas kami dapatkan meski para pemain sudah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Saya setuju, pertandingannya tidak begitu bagus. Tetapi di babak kedua, kami memulai dengan baik dan menciptakan beberapa peluang. Sayangnya, Anda kemudian melakukan kesalahan individu dan Anda tidak memenangkan pertandingan yang seharusnya bisa Anda menangkan. Hasil dan performa hari ini mencerminkan kenegatifan yang ada di sekitar tim ini. Kami harus menunjukkan ketahanan untuk membalikkan keadaan. Backroma Gianluca Mancini berbicara kepada Sky Sport setelah hasil imbang satu-satu di Alorosi dengan Union Saint-Gilose. Kami adalah pemain profesional dan kami mencoba untuk menampilkan semua yang diminta pelatih di lapangan, katanya. Hasilnya sangat berarti dan memberi Anda sedikit tambahan. Momennya tidak positif, tetapi kami tidak boleh putus asa dan kami harus memberikan sesuatu yang lebih, tambahnya. Pada hari Minggu kami harus bekerja lebih keras untuk hal yang paling penting, 3 poin. Friedkins, saya di sini untuk menjadi pemain sepak bola yang memberikan segalanya. Presiden yang menentukan pilihannya. Kami mencoba untuk fokus pada lapangan dan isu-isu korporat tidak menjadi perhatian kami. Ketika kami dimintai pendapat, kami memberikannya, tetapi itu bukan fokus kami. Di ruang ganti ada pria-pria hebat dan pemain-pemain hebat. Mereka semua adalah pemimpin dan kami saling mendukung. Kami berusaha menjadi bagian dari tim sebisa mungkin karena ini adalah momen yang menyedihkan karena hasil yang tidak kunjung datang. Kelompok ini memberikan segalanya meskipun itu tidak cukup. Kami sangat menyesalkan banyaknya penggemar hari ini. Ketika para pemain baru bertanya kepada saya, saya bercerita tentang malam-malam di Eropa ketika saya melihat mata lawan penuh ketakutan. Sekarang penggemar kami tidak lagi memberi kami 60% lebih banyak dan kami memahami mereka. Tetapi kami harus bersiap untuk bertarung.